Bahan lain yang dibutuhkan adalah parutan kelapa muda. Untuk memberikan sensasi rasa manis pada kue buatannya, Ma Adi sengaja memilih menggunakan gula pasir dibandingkan dengan gula aren. Hal ini bertujuan agar apem bertampilan warna yang lebih cantik. Setelah merata, adonan kemudian dicampur kembali dengan setengah kilogram tape singkong. Untuk memperkuat aroma, adonan ditambahkan vanili bubuk, Serta sedikit air sebagai pelarut. Adonan yang sudah siap kemudian dibagi dua, masing-masing diberi warna yang berbeda. Kini adonan siap untuk dicetak. Agar tidak lengket, cetakan sederhana ini sebelumnya sudah terlebih dulu diolesi minyak. Barulah kemudian adonan dikukus selama kurang lebih 30 menit. Sembari menunggu apa matang, wanita 56 tahun ini juga biasa membuat gorengan tape. Di masyarakat sekitar, tape singkong yang dilumuri tepung terigu ini biasa disebut tape bol. Karena keterbatasan modal, tak banyak memang yang bisa ia buat. Hanya sekitar 80 hingga 100 buah tape bol saja setiap harinya. Namun setidaknya, lumayan untuk bisa mendatangkan penghasilan tambahan. Untuk memperkuat rasa manis, bagian luar tape bol dilumuri dengan gula aren yang sudah dicairkan. Setiap potong kue yang ia buat ini, nantinya akan dijual seharga 400 rupiah per buah. Setelah 30 menit, apem siap diangkat. Aroma sedap menyeruak seketika. Kue tradisional buatan Mak Ade pun tak kalah dengan buatan industri modern sekarang ini. Selagi masih hangat, Mak Ade bergegas mengantar dagangannya dari warung ke warung. Ya, ia sudah tak lagi kuat berkeliling menjajakan kue buatannya. Cuaca alam yang ekstrim ditambah fisiknya yang mulai menua membuat ia mudah jatuh sakit. Sambil menyetor dagangan, Mak Ade mengambil uang hasil jualannya kemarin. Lihatnya aku saat ini kemarin. Mirim-mirim itu kadang-kadang habis yang paling banyak ya, 100 biji yang paling banyak. Kalau yang lagi itu ada 80 biji. Meskipun capek juga, Mak gitu. Lagi sakit, enggak apa-apa. Beruntung, kali ini dagangan Mak Ade hanya tersisa sedikit. Jumlahnya memang tak seberapa, namun tetap ia syukuri. Keadaan makin parah jika dagangannya sepi. Seringkali Mak Ade tak dapat membayar hutang modalnya. Jika sudah seperti itu, maka terpaksa tak berjualan keesokan harinya. Kemiskinan tidak membuatnya gemar berhutang. Ia akan kembali berjualan saat sudah bisa membayar hutang modalnya. Kalau enggak gitu, Mak enggak bisa jualan karena enggak ada modal. Dengan segala keterbatasannya, Yono mencoba tetap melangkah pasti. Memiliki kondisi tubuh yang tidak sempurna, sungguh tidak mudah. Cipiran dan pandangan aneh dari orang-orang telah biasa ia terima. Bahkan dari orang tuanya sendiri. Ya mungkin karena faktor tubuh saya begini, gitu ya. Ya, menderita polio sejak lahir membuat kedua orang tuanya merasa tak sanggup merawat, Yono. Tempaan hidup tak membuat Yono rendah diri. Ia justru memandangnya sebagai cambuk pembangkit semangatnya. Inilah yang membuatnya tumbuh menjadi pria tegar. Dukungan dan bantuan dari Hasbi Sang Keponakan sangat ia syukuri. Saat remaja 13 tahun itu libur sekolah seperti sekarang, Yono memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Paling ngambil-ngambil kayak gitu. Setiap barang yang enggak kejangkau, enggak kebawa, paling dia yang disuruh. Ya, jangankan berjalan sambil memikul barang-barang. Menopang tubuhnya sendiri saja sudah sangat menguras tenaga. Dengan teliti, Yono mulai memilah satu persatu kayu-kayu bekas agar tidak memberatkan Hasbi. Ia hanya memilih kayu bekas dengan ukuran yang dapat dimanfaatkan sebagai gagang gitar saja. Setelah berkeliling selama tiga jam, akhirnya mereka berhasil mengumpulkan beberapa potong kayu dan tripleng. Itu artinya, akan ada sedikit uang tambahan bagi Sang Bibi untuk menyambung hidup selama dua minggu ke depan. Hauus dan lapar, tak lagi dihiraukan oleh keduanya. Segera, mereka mengolah bahan bekas yang tadi diperoleh. Tripleng dipotong selebar enam senti dan dibagi dalam beberapa bagian dengan panjang lima belas senti. Kemudian direndam dengan air panas selama sepuluh menit agar mudah dibentuk lengkungan. Selanjutnya, triplek dikeringkan agar mudah untuk ditempel. Sembari menunggu kering, Yono membuat lem berbahan campuran nasi, tepung sagu, dan sedikit air yang dimasak di atas api lilit. Sepotong demi sepotong lempengan triplek ditempelkan, lalu ditekan dengan tang agar menempel atas. Untuk membentuk lengkungan pada badan gitar, Yono menggunakan teknik yang sangat sederhana. Sambungan triplek tadi ia bentuk sambil direndam dalam air panas. Dengan mengikuti pola hasil ciptaannya sendiri, Yono membentuknya memakai penjepit besi. Bagian luar kemudian diamplas agar didapatkan tekstur gitar yang halus. Agar gitar kuat pada bagian dalam diberikan pulang penyangga. Pria lulusan SD ini mempelajari teknik pembuatan gitar secara otodidak. Kepiawain Yono dalam membuat gitar ini sempat pula diragukan oleh sebagian orang. Mereka teriakin Yono bisa membuat benda rumit seperti gitar. Tuh, lihat kamu dari dulu cuman gitu-gitu aja. Gak ada buktinya dari dulu juga. Saya kan berpikir, ini serius apa bercanda gitu ya. Yang pesih cuman dilibas aja sama motivasi gitu. Proses selanjutnya adalah membentuk setang gitar. Proses penghalusan setang gitar biasa menjadi tugas hasbi. Setelah diamplas, setang gitar lalu dihaluskan dengan sepotong kaca. Tahap berikutnya, ujung setang digergaji sebagai tempat meletakkan setelah senar. Dalam satu bulan hanya satu hingga dua buah gitar saja yang dapat Yono produksi. Hal ini tergantung keberuntungannya memperoleh bahan dasarnya. Yono berprinsip, keterbatasan fisik pantang dijadikan alasan untuk berpangku tangan. Apalagi menunggu ururan belas kasih orang. Ini anak yang namanya hidup, harus hidup. Emang ini seperti jalan terakhir gitu. Sambil menyetem gitarnya, sesekali Yono memasang senar satu persatu. Meski belum terdengar syahduh, bunyi petikan gitar mulai mengalur dari gitar buatannya. Tak dapat dipungkiri, sebagai laki-laki normal, ia terkadang merindukan hadirnya belahan jiwa. Tapi Yono tak mau nguluk-nguluk. Kondisi fisiknya yang terbatas tentulah membuat para gadis berpikir dua kali untuk mendampinginya. Di perparah kondisi ekonominya saat ini, hal itu hanya sebatas angan-angan baginya. Yono memilih bekerja agar dapat membahagiakan Bibi dan Hasbi, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Pengen ngebahagiakan si Bibi sama si Hasbi sampai sekolahnya kemana, setinggi mungkin. Rasa letih seakan menghilang saat pemesan datang dan melihat hasil karyanya dengan rasa puas. Ia membandrol gitar buatannya ini seharga 400 ribu rupiah per buah. Sedikitnya satu buah gitar laku terjual dalam satu bulan. Meskipun tak banyak, Yono bersyukur Tuhan masih memberi jalan rejeki baginya. Ya, selain pengerjaannya pakai alat-alat sederhana kan, ya itu yang ciri khasnya seninya, kita dapat di sananya saya menghargainya, kerja kerasnya gitu. Matahari sudah kembali ke peraduan. Yono melepas letih sambil mencoba memainkan gitar buatannya. Sambil berharap, semoga Tuhan membuka jalan rejeki yang lebih baik untuknya esok hari. Sambil berharap, semoga Tuhan membuka jalan rejeki yang lebih baik untuknya esok hari. Habi Ayang bersantaran karena Ayang menjadi wisat dan ingin membahagiakan kedua orang tua. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Suratan takdir Tuhan telah digariskan. Malam ini mereka terpaksa mengisi perut dengan sisa dagangan hari ini. Sambil berharap, semoga esok mendapat hasil jualan yang lumayan, agar bisa membeli beras dan bauk walau sederhana. Di sisa hidupnya ini, Ma'adis sangat berharap kedua anak kasutnya ini dapat meraih kebahagiaan hidup. Barangkali Tuhan masih memberi umur panjang. Ia ingin menyaksikan Yono mendapatkan pendamping hidup yang dapat menemani keponakannya itu saat ia telah tiada. Ia juga bermimpi agar Hasbi dapat bersekolah tinggi, supaya dapat mengangkat derajat dan kehidupan mereka dari kemiskinan. Harapan Mama mudah-mudahan Hasbi sukses sekolahnya. Jadi guru, kalau mesantren jadi kiai. Terima kasih.